Intro Belum lama ini, perusahaan Baim Wong mendaftarkan Cita Yum Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual PDKI. Permohonan atas nama PT Tiger Wong Entertainment itu sudah terdaftar sejak 20 Juli lalu. Mengetahui hal tersebut, publik pun geram dan memberikan berbagai kritik pedas. Menurut mereka, Baim tidak berhak mengklaim ajang tersebut sebagai merek yang mengatasnamakan perusahaannya. Sadar akan hal itu, suami Paula Verhoeven ini akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menyebut hanya ingin menjadikan Cita Yum Fashion Week sebagai wadah legal dalam bidang fashion Indonesia. Selain itu, dirinya dibantu oleh sang istri yang merupakan seorang model dan paham dunia fashion. Baim juga memastikan pihaknya telah melibatkan para ikon Cita Yum Fashion Week seperti Bonge, JJ, dan Roy. Ia pun menyayangkan komentar negatif warganet yang keburu-berprosangka buruk terhadapnya. Ayah Kiano Tiger Wong ini juga menegaskan bahwa segala proses ini sudah ada rekam jejaknya. Adapun dirinya telah mengantongi izin dari kementerian terkait untuk menjadikan Cita Yum Fashion Week sebagai pagelaran profesional. Ia menambahkan tujuan jangka panjang dari pendaftaran ini adalah guna memajukan industri mode tanah air di kancah internasional.